Kos Dodi, semangat! Ya, nama saya Agung Faridno dari Mojokartoe, Pak. Saat ini sebagai supplier ke pabrik untuk perodak kayu. Ya, saya lihat itu kok dari yang dikasih Pak Dodi itu mudah dalam perhitungan gitu loh. Dari perhitungannya kok mudah. Nah, maka itu saya coba untuk ikut. Terus itu juga saham syariah gitu lebih. Kita ngomong halal-halam, dia ngomongan jadi lebih agamais lah gitu. Makanya itu saya bikin masuk. Terus tidak ada uang lost gitu lah. Maka itu saya masuk, saya ingin belajar lebih dalam. Nah, setelah ikut tiga hari ini, dan saya discuss juga sama Pak Dodi, rupanya uang itu nggak bisa hilang. Nah, tergantung kita memainkan itu mau di mana gitu loh. Mau ngitungnya, ngikuti. Kalau secara teori harusnya nggak bisa rugi lah ya. Gitu lah. Dan masalah islami, saya baca-baca sih. Harusnya yang syariah, pokoknya nggak bang, minuman keras. Itu mungkin masih masuk lah ya. Oh, kecil. Cuma 0,91. 0,91. Dalam waktu, saya kan cuma 5 tahun harus selesai dengan modal 10 juta gitu. Dari tahunannya itu 1,2 M, di anunya 9,4 M. Ini mungkin ke depan sih, saya coba trading dulu, saya pelajari. Saya nggak besar-besar dulu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Kalau sudah tahu betul, baru saya masuk lebih banyak volume modalnya yang kita tambahkan. Saat ini kecil-kecil dulu. Trial sambil belajar untuk melatih ketajaman kita membaca grafik lah ya, atau membaca pasar ya. Kecuannya sih diberdasarkan berhitungan sekitar 1,7 persen. 1,7 persen. Perasaannya itu tadi nggak tahu ya. Surprise lah ya. Nggak pernah masalahnya. Iya, yang mungkin setengah 11 sampai jam, ini tadi ini jam 2-an. Arah saya sih ke depannya ini, saya sebenarnya itu kebingung banyak bantu orang. Bantu orang yang kontinu, maka katanya. Dan kerja juga nggak terlalu saya banyak beribadah lah. Maksud saya seperti itu. Maka itu saya tahunya kan di sekarang, sebenarnya sudah saya kurangi untuk aktivitas kerja. Itu kan kalau saya baca, saya amati itu, Pak Dodi kan ngamati itu. Dia kebanyakan di open mind, mungkin di, supaya gimana orang-orang bisa mudah memasukkan materi itu. Dan di cenderungannya, Audrey kan ngomong teori itu cuma 20 persen dari keberhasilan itu. Yang penting itu dari orangnya sendiri. Mentalnya lah. Ya, saya ngomong mental gitu. Kalau mentalnya bagus, mungkin dia ngomong 80 persen di mental. Untuk teorinya cuma 20 persen. Di situ. Nah, makanya itu saya berusaha, ya betul lah ini mungkin mental saya sudah, saya nggak grobi kok. Maksud saya itu, dengan transaksi ini saya, wah biasa saja gitu loh maksud saya. Oh, iya, iya. Kalau secara keluruh, keseluruhan orangnya baik, semangat tinggi, berusaha memberikan ilmu yang dia punya untuk semua. Cuma kadang dia terlalu cepat. Jadi, saya nggak tahu ya, mungkin saya lambat nangkapnya. Jadi, dia terlalu cepat. Maka itu kadang saya minta mengulang gitu ya. Dia jadi semangat tinggi dan memberikan mungkin karena sudah terbiasa. Tapi dia mengerti kok situasi untuk orang-orang ini sudah bisa nerima nggak. Saya lihat dia juga kadang-kadang belah. Coba belajar dululah di dalamnya. Nanti supaya tahu dalamnya di trading saham syariah itu seperti apa. Nah, kalau mungkin yang trading regular itu umum mungkin ada loss-loss-loss itu ya. Mungkin ya. Saya juga nggak tahu, nggak pernah. Dan ini saya kemarin itu tertariknya kan. Ini kok nggak ada loss. Maksudnya dalam arti ada rugi, ada cuma dalam arti uangnya masih tetap ada gitu loh. Maka itu saya nggak ragu-ragu gitu. Silahkan dicoba dulu datang. Nanti kita pelajari. Setelah tahu, saya rasa cukup menyenangkan dan belajar di saham syariah ini. Apalagi trenernya Pak Dodi. Wah mantap lah. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati